Liverpool Incar Back Kiri Brest Klub Raksasa Liga Inggris, Liverpool dikabarkan tertarik untuk datangkan back kiri Brest di musim panas nanti. Raksasa Liga Inggris Liverpool dikabarkan mengincar Bradley Loco, back muda milik klub Perancis, Brest. Liverpool bakal segera memasuki masa transisi. Sebab Jurgen Klopp bakal cabut dari Anfield segera setelah kompetisi Premier League musim 2023-2024 ini berakhir. Ia bakal digantikan oleh Arne Slott. Pelatih asal Belanda itu sudah dipinang oleh Liverpool. Akan tetapi belum ada pengumuman resmi dari kedua klub, kemungkinan transfernya baru akan diresmikan usai musim berakhir. Hadirnya Arne Slott disebut-sebut akan menciptakan perubahan di squad Liverpool. Ia diprediksi akan melakukan tambal sulam di tim tersebut dengan mendatangkan pemain baru pada musim panas 2024 nanti. Beberapa spekulasi sudah bermunculan belakangan ini. Kini ada kabar bahwa Liverpool berniat mendatangkan defender baru. Liverpool diklaim mengincar back kiri Brest, Andrew Loco. Kabar ini dilansir oleh Sports Mall. Back 22 tahun itu menjalani musim yang apik dengan Brest. Ia membantu timnya menempati peringkat 4 klasemen sementara Ligue 1 dan berpeluang bermain di Liga Champions musim depan. Namun Liverpool kini pasti tidak merasa tenang. Pasalnya mulai ada klub lain yang juga melirik Bradley Loco. Klub itu juga berasal dari Inggris yakni Manchester City. Hal itu terungkap dari laporan jurnalis bernama Alan Nixon. Loco sendiri disebut siap cabut dari Brest pada musim panas 2024 nanti. Kabarnya klub tersebut siap merelakannya dengan bandrol hanya 25 juta pounds saja. Lalu ada juga rumor ketertarikan dari Aston Villa. Kabarnya Villa bahkan sudah mengirim skut untuk mengamati langsung penampilan Loco di Perancis. Kabarnya? selamat menikmati Madrid memulai operasi angkut bintang Leverkusen Klub Raksasa La Liga, Real Madrid dikabarkan semakin serius untuk mendatangkan bintang Leverkusen Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan memulai operasi jangka panjang untuk mendatangkan Florian Wiltz dari Bayer Leverkusen Pemain pelahiran 2003 tersebut merupakan salah satu pemain muda terbaik Jerman sekarang ini Dalam beberapa musim terakhir penampilannya mampu memukau banyak klub top Eropa Musim ini ia termasuk salah satu pemain yang mengantarkan Leverkusen terbang tinggi Klub tersebut mampu mengunci gelar juara Bundesliga mengalahkan klub yang lebih mapan seperti Bayern München dan Borussia Dortmund Florian Wiltz saat ini masih terikat kontrak dengan Bayer Leverkusen sampai 3 musim ke depan Namun sejak musim lalu ia sudah santer dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa Salah satunya adalah Real Madrid Kini ada laporan bahwa El Real sudah memulai operasi dan menentukan strategi untuk memboyong Wiltz Laporan ini diklaim oleh Marka Tapi mereka mengklaim Madrid melakukan operasi jangka panjang Madrid tak akan berusaha merekrut Wiltz pada musim panas 2024 nanti Mereka baru akan mendatangkannya pada musim panas 2025 mendatang Madrid tak mendatangkannya musim panas ini karena mereka akan memboyong kilihan Mbappé Perekrutannya akan membutuhkan dana ekstra besar meski ia datang secara gratis dari PSG Bayern Leverkusen tampil sangat luar biasa pada musim 2023-2024 ini Jadi tak heran jika kemudian banyak pemainnya yang dilirik oleh klub-klub lain CEO Leverkusen Fernando Charo kemudian mengatakan bahwa tak ada seorang pemain pun di klubnya yang berstatus not for sale alias tidak untuk dijual Hanya saja, harganya sangat mahal, khususnya untuk Florian Wiltz Tidak ada yang tidak bisa dijual, tapi dengan harga kurang dari 150 juta euro, Wiltz tidak akan pergi Tegas Charo pada Marka Menarik untuk ditunggu perkembangan dari rencana transfer Real Madrid untuk Florian Wiltz Dan langkah apa yang akan diambil Madrid untuk mendatangkan sang gelandang ke Santiago Bernabeu Milan tertarik datangkan Beck Tottenham Klub Raksasa Liga Inggris, AC Milan dilaporkan tertarik datangkan Beck Tottenham di musim panas nanti AC Milan tertarik pada Beck kanan Tottenham Hotspur, Emerson Royal, namun klub London Utara tersebut dilaporkan memasang bandrol 30 juta euro Prioritas AC Milan di bursa transfer tetap mencari penyerang utama untuk menggantikan Olivier Giraud Pemain asal Perancis tersebut dipastikan akan pindah ke MLS untuk bermain bagi Love di musim panas ini Namun selain ingin mendatangkan striker tengah, sepertinya Rossoneri juga tertarik untuk mendatangkan pemain baru bantuan di lini tengah dan lini belakang Menurut TMW dan La Gazeta dello Sport, Emerson Royal merupakan opsi yang sangat menarik untuk sisi kanan pertahanan Milan Meskipun klub saat ini tidak siap untuk mengeluarkan dana sebesar 30 juta euro Harga ini tergolong cukup tinggi, namun ada peluang Milan bisa mendatangkan sang pemain dengan harga yang lebih terjangkau Namun dengan catatan Rossoneri mendapat persetujuan langsung dari Emerson Keterkaitan Emerson dengan klub seri A sebenarnya bukan yang pertama Dimana beberapa musim sebelumnya dia sempat dikaitkan dengan Inter Milan sebelum akhirnya pindah ke Tottenham Hotspur Dalam hal profil lini tengah, pemain Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte merupakan salah satu pemain yang dilaporkan menonjol di mata tim rekrutmen di San Siro Dan akan didatangkan di musim panas nanti Dia memiliki klausul pelepasan senilai 60 juta euro dalam kontraknya Tetapi Rossoneri siap untuk mendatangkan sang pemain jika dia tersedia untuk kesepakatan pinjaman di musim 2024-2025 dengan opsi tambahan lainnya Terima kasih telah menonton! Arsenal terdepan untuk penyerang Bolokna Klub Raksasa Liga Inggris, Arsenal dikabarkan semakin terdepan untuk mendatangkan penyerang Bolokna Arsenal memimpin persaingan untuk mendapatkan tanda tangan penyerang Bolokna, Joshua Zirkzi, pada bursa transfer musim panas mendatang Joshua Zirkzi telah mencetak 12 gol dan menyumbangkan 7 asis di semua kompetisi musim ini Penampilannya berperan penting dalam lolosnya Bolokna ke Liga Champions, sebuah prestasi yang belum pernah mereka raih sejak musim 1964-65 Zirkzi dibeli Bolokna dari Bayern Munich dengan harga sekitar 7,5 juta pound sterling pada Agustus 2022 Karena penampilannya yang luar biasa musim ini, ia telah banyak dihubungkan dengan kabar kepergiannya di musim panas Di mana Manchester United menjadi salah satu tim yang terus memantaunya The Bavarians memiliki klausul buyback untuk sang penyerang, namun dia kini tidak tertarik untuk membawanya kembali ke Allianz Arena di akhir musim Selain Raksasa Premier League, Man United, AC Milan diakini menganggap Zirkzi sebagai pengganti yang ideal untuk Olivier Giroud Yang akan bergabung dengan salah satu klub MLS dengan status bebas transfer saat kontraknya di San Siro selesai pada akhir Juni Juventus adalah tim seri A lainnya yang menunjukkan ketertarikannya pada Zirkzi Namun hingga saat ini, belum ada kontak konkret yang dilakukan dengan pemain berusia 22 tahun itu Dilansir dari Give Me Sport, Arsenal kini menjadi yang terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 22 tahun itu di musim panas Laporan tersebut menambahkan bahwa Iroso Blue telah menetapkan harga sekitar 60 juta pound untuk penyerang mereka yang sedang dalam performa terbaiknya Yang merupakan biaya yang akan mengesampingkan Milan, serta sebagian besar klub seri A lainnya sebagai tujuan berikutnya Sebaliknya, Setan Merah mungkin akan kesulitan untuk memujuk sang pemain untuk bergabung ke Old Trafford Karena ia lebih memilih untuk berlaga di Liga Champions musim depan Menarik untuk ditunggu perkembangan dari rencana transfer untuk mencari penyerang di musim panas nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!